Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan serang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai Abu Janda Ternyata ada DPP KNPI yang minta Polisi tindak tegas Abu Janda Kenapa harus ditindak tegas teman-teman Karena ternyata ada permintaan DPP KNPI Bahwa apa yang disampaikan Oleh Abu Janda terkait Evolusi kepada Natalus Pigai ini Ini tidak mencerminkan kebinekaan Karena Indonesia itu kan berbeda-beda Tetapi tetap satu jua Dan ini dianggap berseberangan Dengan kebinekaan karena itu Bia kepolisian harus Menindak tegas terkait Abu Janda Nah teman-teman sebelum Abu Janda Ini disebut-sebut Supaya polisi menilai tegas Kembali itu memang ada Kasus dugaan rasisme Yang dilakukan oleh Ambroncius Nababan Dimana Ambroncius ini Mengupload Mengunggah satu gambar Disana ada Natalus Pigai Dan sebelahnya ada gambar Gorila Kemudian ada kata-kata Terkait apa yang di-upload itu Dan inilah yang akhirnya Beberapa orang melaporkan Ke pihak kepolisian Karena ini diduga Rasisme Yang dilakukan oleh Ambroncius Nababan Dan tidak seberapa lama Teman-teman akhirnya Ambroncius ini menjadi tersangka Dan setelah itu Dijemput paksa untuk ditahan Karena ada dugaan rasisme Dan inilah yang akhirnya Ketua DIPKNP ini Juga minta pihak kepolisian Untuk juga bertindak tegas Kepada Abu Janda Dimana Abu Janda Kemudian Ambroncius ini adalah Mereka-mereka yang Pendukung dari Presiden Jokowi Karena Kalau kita lihat Ambroncius adalah DPP Ormas yang mendukung Pak Jokowi dan Rom Araf Amin Di Pilpres 2019 Dengan sebuah nama Pro Jamin Pro Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Ini kemarin Sudah ditangkap oleh Pihak kepolisian Dan kemudian Ini juga ada permintaan DPPKNP Untuk meninta Abu Janda Terkait pernyataannya Yang kemarin Sebelum Ambroncius Jadi Abu Janda ini Menulis terkait evolusi Kepada Natalus Bigai Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Ini gambar Pak Abu Janda Polisi diminta tegas Polisi diminta Tindak tegas Terhadap Abu Janda Kita baca beritanya Teman-teman Dari Viva.co.id DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Menantang Pihak kepolisian Untuk bertindak tegas Terhadap Permati area Yang dinilai Telah melakukan rasisme Kepada Mantan Komisioner Komnas HAM Natalus Bigai Bahkan Bria yang kerap Disapa Abu Janda Merupakan orang Yang pertama kali Melakukan Pernyataan rasis Sebelum disusul oleh Kelompok pendukung Jokowi lainnya Jadi menurut DPP KNPI Ini Abu Jandalah Yang pertama Melakukan rasis Terhadap Natalus Bigai Yang akhirnya Ada yang menyusul Yaitu Ambroncius Nababan Dimana Ambroncius Ini sudah Ditangkap Oleh pihak Kepolisian Karena Unggan Rasismenya Itu Kami yakin Polisi akan Menintak tegas Abu Janda Karena Ini berhentangan Dengan semboyan Bini Ka Tunggal Ika Kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama Dalam Keterangan Pesnya Selasa 26 Januari 2021 Haris menilai Pernyataan Abu Janda Tidak mencerminkan Prinsip Kebenekaan Dan tak menghargai Perbedaan suku Agama Ras Dan antar Golongan Nah Ini teman-teman Kalau DPP KNPI Sudah bersuara Tentu Suaranya Akan menjadi Perhatian Banyak orang Dan mudah-mudahan Pihak kepolisian Juga merespon Apa yang Diminta oleh DPP KNPI Untuk memproses Orang-orang Yang melakukan Tindakan Rasis Karena Tindakan Rasisme Itu adalah Berhentangan Dengan Kebenekaan Yang tidak Menghargai Suku Golongan Agama Ras Dan sebagainya Ini Permintaan DPP KNPI Polri Sebagai aparat Pendekat Hukum Jangan Ragu Untuk Melakukan Pendekatan Hukum Terhadap Kasus Ini Secara Cepat Dan Tegas Ujarnya Sebelumnya Abu Janda Di akun Twitternya Ad Permadi Aktivis Satu Mengejek Natalus Pigai Dengan Sebutan Evolusi Kau Ad Natalus Pigai Apa Kapasitas Kau Sudah Selesai Evolusi Belum Kau Ungkap Permadi Nah Ini Ada Kata Evolusi Kalau Kita Melihat Kata Evolusi Itu Kita Ingat Terkait Teori Darwin Terkait Asal Usul Manusia Yang Ini Dikaitkan Dengan Ya Seperti Itulah Gambar Gambar Seperti Itu Nah Ini Bia Kepolisian Diminta Untuk Segera Melakukan Tindakan Kepada Abu Janda Ini Yang Diminta Oleh DPP KNPI Cuitan Abu Janda Ini Merespon Pernyataan Pigai Mengenai Sosok Mantan BIN AM Hendro Briono Abu Janda Membandingkan Sosok Pigai Dan Hendro Briono Abu Janda Menyebut Rekam Jejak Hendro Briono Tidak Perlu Diragukan Lagi Karena Dinley Sudah Melakukan Banyak Hal Baik Bagi Negara Kapasitas Sindral Hendro Briono Mantan Kepala BIN Mantan Direktur Bais Mantan Menteri Transmigrasi Profesor Ilmu Filsafat Intelijen Berjasa Di Berbagai Operasi Militer Ujar Abu Janda Nah Ini Teman Teman Yang Disampaikan Oleh Abu Janda Mengenai Sumbang Sih Dari Pak AM Hendro Briono Ternyata AM Hendro Briono Ini Tidak Perlu Diragukan Ini Menurut Abu Janda Kapasitasnya Kontribusinya Kepala Negara Karena Pak AM Hendro Briono Menjabat Di Berbagai Tempat Yang Strategis Ini Disebutkan Mantan Kepala BIN Mantan Direktur Bais Mantan Menteri Transmigrasi Profesor Ilmu Filsafat Intelijen Berjasa Di Berbagai Operasi Militer Itu Kontribusi Atau Jasa Dari Pak M Hendro Briono Nah Kalau Itu Benar Teman Maka Ini Adalah Kita Berterima Kasih Kepada Kontribusi Yang Diberikan Kepada Bangsa Negara Oleh Pak AM Hendro Briono Dan Itu Tidak Kita Nafikan Kalau Itu Memang Berjasa Kita Harus Akui Berjasa Tetapi Walaupun Orang Itu Mengagumi Orang Lain Karena Jasanya Kepada Bangsa Negara Tetapi Tidak Boleh Kita Merendahkan Orang Lain Dengan Kalimat Kalimat Yang Tidak Tepat Seperti Kalimat Evolusi Sudah Evolusi Kau Ini Kan Saya Pikir Pernyataan Yang Tidak Benar Tidak Baik Tidak Sopan Dan Cenderung Ini Menghina Orang Lain Ini Yang Dilakukan Oleh Abu Janda Karena Itu Bia Kepolisian Diminta Oleh KNPI Untuk Bertintak Tegas Kepada Abu Janda Namun Dilihat FIFA Cuitan Abu Janda Pada Sabtu 2 Januari Sudah Tak Ada Lagi Di Akun Twitter Abu Janda Nah Ternyata Ini Sudah Dihapus Oleh Abu Janda Karena Dilihat Dari FIFA Di Akun Twitter Terkait Kata-kata Itu Tentang Evolusi Ternyata Sudah Tidak Ada Di Akun Twitter Abu Janda Haris Sangat Menyayangkan Pernyataan Rasis Yang Dilontarkan Oleh Kelompok Orang Yang Kerap Menggaungkan Pancasila Meski Berbeda Dukungan Politik Tidak Pantas Melontarkan Kata-kata Rasis Orang Semacam Abu Janda Harus Segera Ditangkap Ini Juga Merusak Citra Pemerintahan Jokowi Tegasnya Nah Itu Teman-teman Yang disampaikan Ketua DPPK NPI Terhadap Abu Janda Supaya Pihak Kepolisian Segera Menangkap Abu Janda Terkait Ujaran Terkait Ungkapan Yang Ditujukan Kepada Natalus Bigai Terkait Sudah Evolusi Kau Apa Itu Maksud Evolusi Nah Itu Teman-teman Yang harus Diklarifikasi Oleh Abu Janda Dan Klarifikasinya Tentu Lewat Proses Hukum Karena Ini Ada Pernyataan Yang cukup Tegas DPPK NPI Supaya Polisi Menindak Tegas Terkait Abu Janda Jadi Kita Tinggal Tunggu Saja Apa Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terkait Permintaan Dari DPPKN BI Mengenai Ujaran Yang disampaikan Oleh Abu Janda Nah Itu Teman-teman Yang bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax